Jangan lupa nonton kita nanti di AllIndonesian Indonesia open kan lu ginting kan Give me one down One down during the AllIndonesian Alright, I'll give you I'll wait for you Thank you Saksikan pertandingannya di Youtubenya Kui Entertainment Jadi all the games I think will be available there Dan untuk status pemain heritage Juga pemain naturalisasi Apakah mereka boleh bermain di AllIndonesian Tadi informasi yang gue dapatkan adalah Untuk pemain heritage katanya gak bisa main guys Tidak bisa bermain di AllIndonesian Sedangkan untuk naturalisasi Itu mereka harus mendapatkan izin dari perbasi Untuk bisa bermain Jadi itu adalah informasi pendek yang gue ingin share Kepada kalian karena gue yakin kalian bahkan banyak yang nanyain So kalau gitu guys kita akan langsung masuk Dan juga menonton video dari drawing Dan juga interview untuk AllIndonesian Enjoy the video guys Kita akan menampilkan 14 klub terbaik Yaitu para peserta di IBL sendiri Yang akan memperebutkan Piala Mentora yang akan digelar Dari tanggal 22 September Sampai dengan 6 Oktober 2024 Boleh tepuk tangan lagi Dan baiklah dengan bangga Kami persembahkan AllIndonesian 2024 24 Kai Afin dan juga Christian Yuda Sudah hadir disini Ini saya mau tanya dulu Siang hari ini kenapa bajunya pada dimasukin? Biar rapi Karena tadi awalnya Pras Jadi lihat dari sini Pras Ketika Pras masukin bajunya Semua pemain dimasukin Disuruh Sampai siapa Pras? Oh biar rapi Boleh? Kayak lagi kasih tepuk tangan untuk para pemain Boleh duduk ke Bali Gak diaduk Wak Tadi Oh gak usah ya Delta Delta berapa? Itun ambil Delta 3 Bali United Basketball Terima kasih Kak Itun Yuda Akang Mau perlihatkan grup apa Dui? Grup B Wah Tidak mau merans lagi Oke B berapa Dui? B berapa Dui? B 4 Oke ke Mas Lutfi Wow Mas Lutfi Oke Udah teman-teman media yang di belakang? Belum Iya iya sabar Sabar Boleh? Dari tanggal 22 September Jam 14.30 Ini adalah game pertamanya Yaitu Pasifik Sesar Surabaya Berhadapan dengan Satya Wacana Salatiga Mas Dodi nganggup-nganggup Udah oke ya Mas ya Udah aman SWS Dilanjutkan dengan pertandingan Raja Wali Medan Bertemu dengan Prawira Harum Bandung Dan Satria Muda Pertamina Wow Langsung ketemu sama KBS Vin Selamat dulu dong Udah perpanjang kontrak nih Dua tahun Lalu kita sini nih ada IP nih Jadi gimana perasaan Setelah akhirnya Udah memutuskan Untuk memperpanjang kontrak Dengan Borneo Ya Perasaan sih saat ini happy Bisa kerja sama lagi Buat tahun depan Di Borneo Di tim yang sama Dengan pemain rata-rata sama Mungkin ada beberapa pemain baru Bakal dateng Semoga kita buat Kedepannya makin deep lagi Squadnya makin kuat lagi Apa yang membuat Calvin akhirnya decide untuk Pasti kan ada tawaran lagi Dari tim lain Tapi akhirnya kenapa memilih Untuk stay di Borneo Mungkin masih ada tantangan Kayak Kemarin tuh kita mulai Awal start jelek kan Jadi kayak tantangannya Di season depan Bakal buktiin Kalau dari awal start Borneo tuh bakal lebih bagus Ini gak bisa jauh-jauh dari Dewa ya Kayaknya Satu grup lagi Kita duduk lagi nih All Indonesia Kita mau Dewa lagi Jadi tanggapannya gimana Hasil drawing hari ini Ya Ya Kan karena drawing kan Acak kan Jadi ya Udah memang nasibnya kita Versus Dewa lagi Ada Hang Tua juga Ya Turnamen All Indonesia Buat lokal Ya Waktunya lokal lah Yang nunjukin ini Sekarang gantian buat lokal Kita gak bisa ngeremehin Tim-tim lain juga Karena Borneo juga ada seminggu ini Persiapan Tapi kita siap Jadi kalau ada kontrak baru gini Ada pressure baru gak sih? Ya Lebih ke challenge buat diri sendiri sih Karena Kayak kontrak baru Berarti kita ada tanggung jawab Yang lebih besar lagi kan Buat ke tim Jadinya challenge-nya ya Borneo ke depannya tetep Konsisten Bisa bantu tim Dari dalam lapangan Sama bantu-bantu junior Kalau ada yang masuk Dari luar lapangan Kalau dari Kelvin sendiri Next season Apa yang mau di improve nih Dari diri Kelvin Dari permainannya Kelvin Mungkin next season Kalau season kemarin Mungkin Orang tahunnya Catch and shot Catch and shot Mungkin bakal banyak Tambahin dribble Dribble drive Bikin situasi Ngambil pick and roll Gitu-gitu lah Oke Good luck Thank you Kelvin Tahun keberapa ini sekarang Saya tahun ke-7 Tahun ke-7 Kalau dihitung Satu season Campain karena cedera Oke Tapi tahun ke-7 Di Satya Wacana Sekarang ini Bagaimana kalau melihat Visinya Tim Satya Wacana Sendiri ke depannya Untuk sekarang Dari Season kemarin Sudah ada perubahan Manajemen Dan sekarang Manajemen sudah mulai jelas Dia punya target ke depan Berapa-berapa tahun Buat kami Jadi sekarang memang Visi Satya Wacana Sekarang sudah Sangat profesional Beda sama yang tahun-tahun lalunya Kalau targetnya Paling dekat apa? Targetnya kita sih Mungkin Buat dekat ini ya Indonesia Tunamen Ya Mungkin kita akan Berikan maksimal Setelahnya bisa lolos Grup aja Kalau Sebagai pemain lokal Ada Kejuaraan Seperti ini Yang lokal semua Ini pasti semangatnya Beda banget ya Ya Pasti Semangatnya beda ya Karena memang Kita akan berikan yang terbaik juga Setiap Apalagi untuk lokal-lokal Kalau di Untuk Di IBL Lokal-lokal ini Gak bisa kita bilang Bisa menang atau tidak Tapi kita harus coba dulu Di lapangan Karena semua lokal Sekarang ini lakai Berarti Kalau di antara pemain Satya WT Paling senior Iya benar Paling senior Apalagi kan Beda saya sama mereka tuh Ada beberapa pemain Yang sangat jauh Umurnya Game-nya sama jauh Nah Bagaimana saya bisa merangkul mereka Agar mereka tidak canggung Sama saya Dan tidak takut sama saya Oke Sukses Thank you so much ya Makasih kak Thank you Jacket TKBS Keren banget Great leads Great leads Yes Bener ya Champion Gabung dulu Sekarang masih ngobrol Masih ngobrol Sekarang tanggal 22 Tidak ada Tanggal 22 Tidak ada Tapi ini Jodoh banget berdua Gue gak tau kenapa SM sama KBS Semuanya Tiga-tiga tim Empat Semuanya Empat semuanya Iya Prawira Prawira Ini keren banget Jacketnya Iya Gak panas ya Panas Tapi karena Cuma dalamnya kaos Pake polo Polo gue kan Gak tau dimana Oh Oh Lempur ke belakang Oke siap Denny Sumargo Masuk Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk tadi Bisa di edit Bisa di edit Diedit aja Boleh masuk Bisa ya Bisa ya Bisa ya Terima kasih Terima kasih Kok bisa satu grup lagi sih Sama Prawira Satu grup lagi sih Sama Prawira Ini udah di setting So far gimana Toff Off season Off season luar biasa Pengembangan diri aja Tadi gue liat udah nembak-nembak ya Tambahan sama Coach Agus Dan juga Coach Itu sebenernya karena Datang kesini Harusnya latihan Gak bisa latihan tim Jadinya Datang lebih pagi Untuk latihan duluan Baru izin kesini Ini juru bicara Rans kayaknya Siapa? Lu? Iya bisa Gak sih Tapi Tahun lalu Gimana sih perasaannya Gila punya Coach Dua ya? Dua Susah gak sih Kalau kayak ganti-ganti Coach gitu? Susah Apalagi Yang bikin susah tuh Karena Kesenangannya beda Supanya apa Yang satu sukanya apa Tipe pemain kayak gimana Yang kedua sukanya pemain kayak gimana Terus Ada yang off courtnya Lebih ngurusin Ada yang off courtnya Enggak Ada yang disiplinnya juga Yang agak tegas Ada yang gak terlalu gitu kan Itu yang bikin beda sih Jadi off season gini Mempersiapkan dirinya gimana? Karena kan Belum tau nih pelatihnya siapa kan Itu gimana? Ya Ini aja sih sekarang Paling gue fokusnya ke Diri gue sendiri aja Gue strength gue apa Kekurangan gue apa Itu yang lagi Yang gue latih Jadi waktu latihan antar ada pelatihnya Tinggal nyesuain aja Kayak misalkan Ya gue shooter gitu Jadi gue latihannya ya Shooting Sama gue Defender juga ya gue jaga Gue latihan apa Strength gue nambah Jadi ketika Ntar sama pelatihnya siapapun Yang udah tinggal siap aja Tinggal pake aja nih Ini skillset gue Lu pake ayo enggak Jangan sampe enggak Jangan sampe enggak Si Arti Pak Alta ini Jangan sampe enggak Tapi tanggapannya gimana Main di All Indonesia Ini kali ya Seneng 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 banget Karena Ini waktunya Unjuk gigi Gue dan temen-temen Karena kan kemarin kita Apalagi khususnya tim Yang ada importnya Empat Itu kan pasti Menit playnya jadi kelimit banget Tapi sekarang jadinya Bisa Kesempatannya buat kita semua Napsu gak sih Toh? Akhirnya siapa tau Bisa dapet menit nih Napsu Makasih lah ya Pasti Oke good luck Toh Thank you Ya masih lewat Di ulang deh Masih lewat Ada di ulang Yang ini adalah behind the scenes Oke Let's go to the video Jangan lupa nonton kita Nanti di All Indonesia Nanti di All Indonesia Lu bisa nopeng kan Lu ginting kan Ini udah nungguin Ini udah nungguin Ini ngantri Jangan lupa nonton kita nanti Tanggal 22 Oktober 22 September Sampai 6 Oktober Di All A Basketball Senaya Ya udah gak ada A nya sekarang Oh sorry Oke ini berapa take nih Gue mau nungguinnya berapa take Oke lagi ya Lain itu tuh udah 3 Hai BL fans Saya Friendly Family Jangan lupa nanti Tonton kita di Hall Basketball Senayan Tanggal 22 September Sampai 6 Oktober Di Hall All Indonesia Datang ya Pokoknya Tuh udah take kelima tuh kayaknya 1 menit Jam bro Moos jam berapa sih? Jam 2 Sekarang jam berapa? Jam 1 Oh ya udah go See you Satu pertanyaannya deh Kalau untuk Judas sendiri Ada All Indonesia ini gimana? Ya ini kan justru ini Cap ya Cep Lupa tetap lah Kak Cep Bye See you See you Ya justru kan ini ajangnya Untuk kita pemain lokal Untuk bisa step up Untuk bisa Ambil experience Karena kan beberapa pemain kan Emang di follow season Biasanya ada asingnya Mainnya gak terlalu banyak Yang penting ini Justru ini sih Jam untuk Step up jam untuk Tunjukin Jodoh banget amaran It is what it is Selalu seru lah Ketemu Ransel selalu seru Thank you dude Good luck Jangan sampai ketinggalan Mush Gue udah pernah ketinggalan Mush Soal sekali 1 2 3 Ayo IBL fans Sama SF Fanatic Jangan lupa Nonton IBL All Indonesia Tanggal 22 September Sampai 6 Oktober Di Hall Habas Lebih lancar Beda Yudha Lebih lancar Cuma 1 tic ya Kalau Yudha tadi Gak tau 1 tic ya Biasa ya Kalo lokal lama Ger gimana Tangkapan yang main Di All Indonesia Wah ini bakalan seru sih kok Bakalan Ini akan menjadi Kompetisi yang menyenangkan Karena All Local Semua kan Dari tahun lalu Maksudnya kan Season lalu tuh Udah Kita menambah level Jadi Season ini All Local Bakal ketahuan sih Lokal-Lokal pemainnya gimana Ini kayaknya bakal dapet menit banyak nih Gaknya dari Coach Jobel Mudah-mudahan We'll see We'll see We'll see Kenapa ya Tangannya kayak hari ini Wangi semua Kayaknya ini banyak yang remit First round playoff Iya kayaknya Semuanya Balik lagi ke Season lalu Kayaknya belum puas gitu Sama Season lalu tuh Playoffnya belum puas Makanya balik lagi Tapi matchupnya Kalo ketemu KBS Bisa lu just talk about it A little bit KBS Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai We just gotta be aware Dengan mereka sih SM2 Latin Kemarin nih How was the vibes It was good The vibe was good It was amazing Everybody was happy Everybody was healthy And we just can't wait To go back to work Give me one dunk One dunk During the All Indonesian I'll give you Okay I'll wait for you Thank you Good luck Apa? Rambut belum diganti warnanya Belum, belum luntur Belum luntur Selamat lu udah Selamat lu udah juara nih Thank you Juara keberapa nih? Ketiga Gimana rasanya Akhirnya bisa juara di Blita Jaya? Ya amazing lah Kita akhirnya bisa juara Setelah berapa? Tiga final Dan ini kemarin final keempat Kan pastinya Senang banget bisa ngasih Keluar juara buat Blita Jaya Yes Jadi Kan sekarang ini Kutukannya Pras udah hilang Lo mau bantu Hilangin kutukannya Kaleb gak di timnas? Wah Harus dong Harus itu Kaleb sebelum dia pensiun Harus bisa ngelepas kutukannya Si Kak Dia bilang pokoknya Dia mau ikut timnas Terus sampe dapet medali Amin Yang penting dapet medali Mas lagi kalo bisa Iya amin Pras Kalau untuk pemain senior Kayak lu gini Ada All Indonesian Itu Semangat Serius Atau Gimana? Semangat pasti Serius juga pasti Serius kan bisa dalam hal Bantu pemain muda juga Bantu mempersiapkan tim juga Jadi nanti tergantung pelatih aja Mau Kalo disuruh main kita siap Kalo disuruh mentorin yang pemain muda juga Ya gak apa-apa Yang penting tujuan kita tetep juara Tapi ya Pesannya buat pemain muda ya Pas dikasih kepercayaan Kalian harus Bayar kepercayaan itu Lo kan banyak nih Pemain mudanya ada Yesa Ada Greens ya Poinkert siap lagi Poinkert ya Dua itu ya Lo sebenernya baik sih mentoring mereka Kalo selama ini Ya sebenernya kalo mentoring gak yang terlalu gimana banget kan Karena Ya kita sama-sama masih di lapangan Tapi kalo dia ada yang mau nanya Atau Nanya Kalo situasi gini harus gimana ya Pastinya gue kasih tau gitu kan Ya Kita saling membantulah kan Itu kita satu tim juga Kalo dia tambah bagus Juga kita aja jadi tambah bagus Ntar lagi mau jalan-jalan nih bonusnya Hahaha Semoga Gak pedrok sama timnas Iya Ya kalo gue masih kepanggil Masih kepanggil lah Tapi ntar mau ini dulu Mau nonton Clippers katanya Gossipnya Pengennya Gossipnya gitu Haha